Mereka ketakutan menerima sayap. Tidak ada gereja mau terima sayapun ini, Prahim. Ngeri. Karena dia kiai. Sebagai keharuman namamu, bukan dengan dupa, bukan dengan minyak wangi, tetapi seluruh hidup kami. Bahkan apapun yang kami miliki, oleh karena kemurahanmu, ada pada kami, kami persembahkan semuanya pada engkau. Raja segala-raja. Berkatalah, kami membuka hidup kami, agar firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak tersandung, kami tidak goyah, kami tidak takut, walaupun ada di dalam lembah yang kelam. Bahkan titik paling rendah dari kehidupan kami. Karena firmanmu kami bangkit kembali. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan, Amen. Hallelujah. Wah, luar biasa. Amen. 15 tahun, saya jadi orang Kristen. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya tulis di atas materai 6.000 rupiah, tanggal 4 Maret, 2006. Karena yang menerima saya ini, hamba Tuhan semua. Mereka ketakutan menerima saya. Tidak ada gereja mau terima saifun ini, ngeri. Karena dia kiai. Saya tulis di atas materai 6.000 rupiah, saya sanggung berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. 18 orang hamba Tuhan yang duduk di rumah ayah rohani saya. Mereka bilang, tidak ada alasan kita menolak orang ini. Gereja boleh menolak saya. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang takut menerima saya. Ada hamba-hamba Tuhan juga yang berkorban berani menerima saya. Nah, itulah ayah rohani saya. Mungkin hutbah kesaksian saya akan tempatkan nantilah kalau kita ada waktu lagi. Tetapi ada satu hal yang tidak lazim, tidak dihutbahkan, dan tidak ada di gereja-gereja modern, bahkan di gereja Indonesia. Yaitu berbicara tentang anak seluruh. Orang Yahudi, itu kenapa bangsa itu menjadi hebat, mulia, dan penuhu segala kemajuan teknologi, karena bangsa itu memelihara anak seluruh. Segala kemajuan teknologi ini gara-gara Yahudi. Dan Alkitab berkata, anak turunanmu akan memberkati bumi. Alkitab sudah ngomong seperti itu. Penemu apa saja? Yahudi. Penemu toa mesjid? Yahudi. Semuanya kemajuan teknologi ini Yahudi. Yang menciptakan Mesin Jahit. Elias Homi. Yahudi. Elias Homi. Yahudi. Penemu laptop. Laptop pertama beratnya satu ton. Itu Yahudi penemunya. Lalu diserahkan ke penerbangan negara, negara maju untuk melakukan inovasi baru terhadap penemuan Yahudi. Sehingga laptop masuk kantong. dan betapa luar biasanya bangsa ini karena bangsa ini menghormati anak sulung. gereja tidak menghormati anak sulung. Dan tidak ada upacara barmiswe. Upacara menyambut anak sulung umur 12 tahun, anak ini dibuatkan upacara dan dia diserahkan kepada masyarakat kalau dia melakukan hal-hal buruk. gereja yang akan menghukum anak itu kalau dia melanggar. Kalau orang Batak itu menghormati anak sulung dan menjaga anak sulungnya, Indonesia akan kita menangkan dalam waktu dekat. Tetapi semua anak sulung, orang Batak, jatuh kepada dosa-dosa. Anak orang Manado jatuh dalam dosa. Anak-anak tokoh-tokoh orang Kristen jatuh di dalam dosa. Sehingga gereja tidak memiliki kehormatan di dalam hidupnya. Gereja dibuang begitu saja. Dibakar, dirobek, dirusak sama manusia itu sendiri. Mari kita tinggikan anak sulung. Setiap bangsa yang maju, presidennya pasti anak sulung. Negara yang maju, merdeka, bagus, pasti anak sulung. Kalau saya ke kampung itu bagus, bersih, baik, tenteran, pasti kepala desanya anak sulung. Yang taat. Tapi kalau ada sebuah desa, seberawut, kacau, itu juga anak sulung. Anak sulung yang dimenangkan iblis. Makanya setiap anak sulung yang lahir, itu ada yang menceng, miring, gila, mati. Kenapa? Nah kita buka di dalam ayat-ayat berikut yang akan saya sampaikan. Sehingga saya ini, saya ini berkobar-kobar, berani melawan siapapun, saya berani berhobat dengan keadaan seperti ini, karena Alkitab ini pelita bagi kaki saya. Sehingga saya tidak terantuk. Saya tidak tersandung. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Tidak tersandung gimana? Bapak masuk penjara? Eh, bukan urusan itu. Yusuf masuk penjara, Iremia masuk penjara, Yesus masuk penjara, Paulus masuk penjara. Bukan itu urusannya. Lihat permasalahannya. Saya masuk penjara bukan karena nipu uang orang. Maaflah. Haleluya. Mulai kita buka Mas Nur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah pusatkan Tuhan. Yang laki-laki yang ketahan. Ya, pasti bandel semua yang manusia. Manusia rusak semuanya. Kalau bukan Tuhan Yesus yang memanggil kamu. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Anak lelaki pusatkan Tuhan. Oleh karena itu hati-hati yang punya anak lelaki agar dia tumbuh di dalam perkenanan Tuhan. Harus. Karena pusatkan Tuhan. Nah, Pak Riki ini pusatkan Tuhan. Kalau enggak mati. Ini pendeta Harry ini. Ini pusatkan Tuhan. Berkai kali hampir mati. Tetapi kalau masih hidup sekarang di kemurahan Tuhan. Lu jangan main-main. Kesempatan kedua. Kalau enggak, ngek. Manfaatkan kesempatan kedua yang Tuhan kasih. Termasuk saya berdiri Ibrahim. Ini kesempatan kedua. Jangan balik lagi ke Indonesia. Habis. Orang waktu saya di dalam penjara itu dikroyok sama lima teroris. Ngeri. Tetapi yang namanya saya putih Ibrahim bukan pengecut. Dia pukul saya, saya pukul. Emang saya taat sama Alkitab, tapi taat lah. Itu kecahatan saya. Dia pukul, saya pukul. Walaupun Alkitab, Yesus ngadarin, tempelnya pipi kiri, kasih yang di kanan. Enggak. Saya juga kasih. Kasih, tapi masuk ke tubuh dia. Lima orang teroris keryok saya. Dia sikut. Saya sikut lagi. Ya, dia pukul. Lima orang pukul saya jatuh. Ya, kalah. Mereka masih muda. Saya sudah 53 tahun umur saya. Tenaga saya kurang. Tetapi, anak sulung yang penting itu sakit Tuhan. Anak sulung yang mana? Keluaran 22 ayat 29. Jangan lalai mempersembahkan anak sulungmu. Lelaki harus kau persembahkan kepadaku. Anak lelaki harus dipersenakan kepada Tuhan. Karena tua ibumu, kamu selamat. Karena ibumu, kamu bisa selamat. Karena sudah dipersembahkan. Karena dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi, anak lelaki harus dipersembahkan kepada Tuhan. Anak sulung sering jatuh karena perempuan. Rata-rata anak sulung jatuh karena perempuan. Makanya seorang ibu yang punya anak lelaki-laki, hati-hati ketika SMP-SMA-nya. Jangan sampai dia tidur dengan perempuan bukan istrinya. Selamatkan dulu sampai dia tidur dengan istrinya sendiri. Kalau enggak, lu kasih modal berapa saja habis uang. Ini Alkitab yang ngomong. Lu kasih uang berapa saja, harta saja apa, warisan apa saja. Karena dia jatuh dengan perempuan tadi, hilang seluruh berkat itu. Nanti setelah hutbah ini, anak-anak sulung, maju, kita doakan bersama. Istrinya doakan kepada suamimu itu. Karena ini manusia aneh. Ngaco, manusia ngaco. Susah diatur. disuruh ke utara, munculnya di selatan. Disuruh ke barat, eh larinya ke timur. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton